Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Setelah menetapkan penangguhan, UI akan melakukan sidang etik untuk menentukan ada tidaknya potensi pelanggaran dalam proses bimbingan Bahlil sebagai mahasiswa program doktoral. Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia. Keputusan tersebut tertuang dalam siaran pers Universitas Indonesia. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dari empat organ di Universitas Indonesia. Dalam siaran pers tertulis, UI akan melakukan sidang etik untuk melihat ada tidaknya potensi pelanggaran dalam proses bimbingan mahasiswa program doktor di Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG. Kelulusan PL, mahasiswa program doktor S3 SKSG saat ini ditangguhkan mengikuti peraturan rektor nomor 26 tahun 2022 dan selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Menanggapi penangguhan gelar yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Menteri ESDM Bahlil bilang ada perbaikan disertasi dan akan bisuda pada Desember mendatang. Namun terkait penangguhan tersebut, Bahlil minta agar masyarakat meminta penjelasan langsung ke Universitas Indonesia. Saya belum tahu isinya ya, saya belum tahu isinya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah Yudisiu, dan Yudisiu saya kan di Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi, baru dinyatakan selesai. Lebih licenya, nanti tanya di Yudisiu. Sebelumnya, Bahlil disebut resmi menyandang gelar dokter kajian strategik dan global Universitas Indonesia dengan predikat kumlaut atau dengan pujian. Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola, Hiliris Hasil Nikkel yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Sidang promosi dilakukan secara terbuka di Makara Art Center Universitas Indonesia. Namun disertasi itu dinilai janggal, salah satunya oleh jaringan Advokasi Tambang atau JATAM yang merasa dicatut sebagai informan dalam disertasi Bahlil. Tim Liputan, Pompas TV